Tim pelatih Timnas Indonesia mengaku sudah punya formula untuk mengatasi Irak dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan bantrok dengan Irak pada 16 November Pertandingan ini akan berlangsung di markas Irak dengan lokasi pertandingan yang hingga kini belum diumumkan Sebelum pertandingan, tim pelatih Indonesia akan mengkaji bom mendalam gaya main Irak Analisis ini dilakukan berdasarkan rekaman pertandingan Irak versus Jordania Dalam pertandingan tersebut, Sintayong mengirim dua analis ke Jordania Lewat rekaman pertandingan dan analisis kekuatan lawan ini diharapkan Timnas bisa mencuri poin Asisten pelatih Indonesia Nova Arianto mengatakan Irak merupakan lawan yang kuat secara individu dan tim Karenanya analis mendalam akan berperan penting Irak salah satu tim yang baik ya, secara individu maupun secara tim Kita sudah melakukan pemantauan ke Irak sendiri dan kita good cooking stuff Kami sudah melakukan komunikasi terkait strategi apa yang kita akan lakukan saat lawan Irak Ucapnya saat ditemui kick off media Pertandingan lawan Irak juga vital bagi Timnas Indonesia karena sering bertemu Tak hanya dua kali pun terkualifikasi Piala Dunia 2006, tetapi juga Piala Asia Oleh sebab itu, Sintayong melakukan persiapan dengan baik Piala Asia yang datang ke Irak, Syedus menjadi pertandingan si mahasiswa bakgrup Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024